Saya Ibu Fulan ingin bertanya Pernah seorang sahabat saya melihat postingannya di FB tidak pakai jilbab Selalu dia buka tutup jilbabnya Saya tanyakan kemana jilbabnya Dia bilang yang penting hatinya baik Bagaimana menurut Pak Ustadz? Saya khawatir nanti anak dia tidak pakai jilana Ini kan emaknya nih Pepatah kita mengatakan Kalau anak kencing berdiri Maka cucunya kencing maraton Ini sekarang emaknya tidak pakai jilbab Nanti anaknya tidak pakai jilbab Pas ditanya anaknya Kok tidak pakai jilana? Yang penting hatinya baik Saya tanya Apakah Sayyidatuna Aisyah itu hatinya tidak baik? Isteri Nabi itu Aisyah Isterinya hatinya baik atau tidak baik? Baik! Dia pakai hijab tidak? Ada tidak Aisyah mengatakan dibukanya hijab? Aisyah kenapa tidak pakai hijab? Aku kan istri Nabi Hatiku kan baik Kalian semua kan anak-anakku Aisyah isteri Nabi itu adalah ibu kamu Aisyah itu ibu kita Tapi dia tetap pakai hijab Kenapa? Allah yang nyuruh Katakan kepada anak perempuanmu Katakan kepada perempuan yang beriman Yudinina alaihinna min jala bibihin Tandaklah mereka memanjangkan kerudung mereka Dulu kerudungnya Tutup kepala Tapi lehernya Tidak kelihatan Pakai lagi Itu Pakai cadar itu kan tradisi jahiliyah Pakai cadar pakai jilbab itu tradisi jahiliyah Dulu Dulu Turun ayat Kalau kamu mau ke masjid Pakailah pakaian Kalau kamu mau ke masjid Pakailah pakaian Apa maknanya? Waktu itu orang jahiliyah Tawabnya Ornya Nontolik Telanjang Bulat Orang jahiliyah dulu Tidak pakai pakaian Maka datang Islam Mengajarkan pakaian Maka setiap mau ke masjid Disuruh Ya'i walazina amanu Ay orang beriman Kalau kamu mau pergi ke masjid Hudu zinatakum indakulli masjid Berpakaianlah Itu ajaran Islam Jadi jangan ikut-ikutan Status orang Itu yang dia sampaikan Bacalah Al-Quran Ngaji sama para kiai Para ulama Selamat menikmati